Intro Peraih penghargaan juara pertama kategori pesan layanan masyarakat Gatra Kencana 2018 adalah Peduli Sesama TVRI Stasiun DI Yogyakarta Bu, kabelnya jatuh bu Eh, kasih yang tuh ibunya Eh, tuh tuh tuh, ada ibu ibu tuh kabelnya jatuh Bagaimana kalau kita share di itu semari Maaf ya bu, maaf ya, maaf 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 Kau ngitung bu, jatuh tuh loh, tolongin dong Ya ampun, malah gendarin doang, tolongin itu Ah, elah, baya jalan Ini ibu, sama-sama Cuma, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar Seolah-olah peduli Iklan layanan masyarakat ini adalah mengajak kita semua untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan Janganlah kita ini seperti pohon pisang yang punya jantung tapi tidak punya hati Saya mengambil tema tersebut Tema PSA peduli sesama Karena itu adalah hal yang fakta yang terjadi pada kehidupan manusia dan sifat manusia pada saat sekarang ini Bagaimana kita seolah-olah kita peduli pada lingkungan Pada sesama, tapi kita tidak peduli Dan itu terjadi pada diri saya Pada saat itu saya sedang berjalan bersama anak saya Ada seorang miskin dan terluka yang jatuh, yang deprok di sebuah lantai di pinggir jalan Di sebelahnya ada orang, dia apa? Dia hanya selfie-selfie Dan kemudian ada seseorang yang lewat Karena begitu asik mainan HP Dia menendang kaki orang miskin itu Dan apa? Hanya minta maaf yang ada Dengan selfie-selfie itu dia tidak peduli Lalu saat saya dengan anak saya Saya mengumpat, saya marah Bagaimana sih orang itu? Kok begitu? Dia tidak menolong sama sekali Bahkan selfie hanya sekedar minta maaf Saya tertegur oleh anak saya Memangnya mamah juga melakukan itu? Mamah tidak peduli Mamah juga cuma nyuruh, cuma mencelah Mamah juga tidak menolong dia Saya terpukul Disitulah ide itu kemudian tercipta Disitulah ide itu Kemudian saya angkat dalam PSA Kedala yang berarti enggak Karena kebetulan ketika saya sama Kebetulan yang jadi anaknya itu kan Anak kecil saya gendong itu cucu saya Jadi pada saat itu hanya saya khawatir Karena panas, cucu saya nanti akan rewel Tapi ternyata Alhamdulillah Cucu saya mengerti bahwa Wah ini bermain dengan neneknya Dan ini sebagai peran seperti itu Padahal waktu itu puah sekali Saya tidak merasakan kesulitan apapun dari PASKA Dari PRA sampai ke PASKA Kalau dari persoalan tim dan kru Karena tim dan kru kami Selalu kami bertemu dan kemudian langsung cerita Apa yang akan kami lakukan Sehingga saya tidak pernah punya Tidak pernah punya persoalan atau benturan Semuanya lancar banget Tahu gak kami syuting PASKA Kami berangkat jam 7 Selesai kami syuting jam berapa? Setengah 11 untuk paket itu Dan kami hanya di dua lokasi Dan itu sudah terkonsep banget dari PRA sampai Sampai ke produksi sampai ke PASKA Bagaimana kita benar-benar peduli Dengan sesama kita Bukan hanya di perkataan Tapi di perbuatan juga Harapan saya Ketika masyarakat itu Nonton acara di TVRI Harapannya adalah Semoga masyarakat lebih mengenal budaya Dan pendidikan yang ada di dalamnya Bahwa Di Jogja sendiri itu Banyak sekali keberagaman Banyak sekali Yang bisa kita Yang bisa kita lihat Baik dari Sekesenian Kebudayaan Pendidikan Dan sebagainya Terima kasih 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 Terima kasih